Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dari channel ini Dan saya mau menyatakan bahwasannya sekolah tidak menjadikan orang sukses Orang sukses bukan di faktori dengan sekolah Banyak di luar sana orang-orang yang sukses dan menjadi kaya dan diberkati Tuhan berlimpah Tapi mereka tidak sekolah banyak sekali Perlu diketahui apa sih fungsi dan tujuan orang untuk bersekolah Kenapa sekolah menjadi salah satu hal yang wajib bagi anak-anak Dan seberapa pentingkah sih sekolah? Apakah sekolah menjadikan orang sukses atau tidak? Saya jawab segala pertanyaan itu Ini menurut versi Ratu Adil Tim Jadi versi Ratu Adil Tim itu menyatakan bahwasannya sekolah tidak membuat orang sukses Dimana sekolah memang diwajibkan Ada beberapa tujuan utama sekolah Saya sebutkan tiga tujuan utama sekolah Yang pertama sekolah itu untuk membekali seseorang dengan ilmu-ilmu pendidikan formal Jadi sekolah dipergunakan untuk membekali seseorang dengan ilmu-ilmu pendidikan formal Yang kedua bersekolah sebenarnya bertujuan untuk membentuk karakter pribadi anak-anak Menjadi karakter yang berkualitas Menjadi karakter yang baik Lalu fungsi sekolah yang ketiga tujuannya Yaitu untuk membantu anak-anak Supaya bisa lulus mendapatkan ijasa Untuk mempermudah mereka Untuk melamar pekerjaan Kamu sekolah itu nanti akhir-akhirnya apa? Lulus Kamu lulus dapat ijasa Akhirnya untuk mencari kerja Ijasa kamu dipergunakan untuk mempermudah kamu mencari kerja Jadi ada tiga tujuan utama sekolah Membekali ilmu Mengubah karakter Membentuk karakter Supaya menjadi yang baik Lalu yang ketiga Mendapatkan ijasa untuk mempermudah mencari kerja Itu tujuan utama bersekolah Tapi apa kenyataannya? Banyak orang-orang Banyak anak-anak sekolah Mereka semua luput dari ketiga tujuan ini Mereka semua cerai berai dari ketiga tujuan ini Tujuan utama sekolah Tidak tersampaikan dengan baik dan benar Banyak anak-anak yang bersekolah Mereka kelihatannya sekolah Tapi segala ilmu formal Segala ilmu di sekolah Tidak mereka serap Mereka tidak menyerap sedikitpun ilmu di sekolah Bahkan mereka mungkin saja di sekolah Mengerjakan tugas Segala tugas itu dengan menyontek Tidak jujur Ya begitulah anak-anak zaman sekarang Tujuan sekolah untuk membekali Siswa-siswa untuk membekali ilmu Semuanya sia-sia karena apa Kebanyakan anak muda sekarang Dia itu tidak mudah menyerap ilmu Walaupun ada sebagian yang memang menyerap ilmu Tapi sebagian tidak Yang kedua kegagelannya adalah membentuk karakter Tujuan orang bersekolah Supaya karakternya terbentuk Supaya pribadinya terbentuk Supaya dia menjadi pribadi berkualitas Dia mengenal akan agama Mengenal ilmu-ilmu Pendidikan formal Tapi akhirnya apa Banyak orang-orang yang bersekolah Karakternya tidak terbentuk Karakternya hancur Kelihatannya dia di sekolah Dia diajari pembentukan karakter Tapi apa Karakternya tidak terpuji Ngerokok sembarangan Pacaran sembarangan Pergaulannya bebas Berkata-kata kotor Tujuan sekolah yang kedua ini Tidak tercapai dengan baik Pembentukan karakternya Menjadi hancur Anak-anak menjadi anak-anak yang Tercelah Anak-anak menjadi anak-anak yang Berangasan Tujuan sekolah yang ketiga itu Untuk mendapatkan ijasa Karena ijasa mempermudah kita Mencari pekerjaan Tapi Tapi Banyak sekali anak-anak Tujuan utamanya Sebenarnya dia bersekolah Hanya untuk mencari ijasa Anak-anak tidak memperhatikan Tentang ilmu-ilmu sekolah Ataupun Pembentukan karakter Yang dia pedulikan Hanya untuk mencari ijasa Banyak anak-anak yang bersekolah Akhirnya hanya untuk mencari ijasa saja Segala ilmu karakter Tidak dia Tidak dia hilaukan Dia acukan begitu saja Dan setelah kamu Mendapatkan ijasa Memang kamu mudah mencari kerja Apakah dengan kamu kerja Gajimu UMR Gajimu UMR Apakah kamu sudah Sukses Ya menurut saya Well Bisa dibilang gitu Tapi juga tidak gitu Dengan kamu bekerja Apakah kamu sudah menjadi orang kaya Apakah kamu sudah melimpah Apakah hidupmu sudah enak Saat kamu kerja saja Kamu masih dikekang Kamu harus ikuti aturan perusahaan Kamu harus ikuti aturan orang Kamu tidak merasakan kebebasan Semuanya kamu lakukan Demi mencari uang Kamu sekolah Kamu kerja Sebenarnya akhirnya Untuk mencari uang Kamu sekolah Kamu kuliah Lulusan S1, S2, D3 Kamu lulus Dapat ijasa Sertifat ijasa Semuanya untuk apa Mencari kerja Supaya dapat uang Semakin tinggi sekolah kamu Semakin Tinggi Ijasa kamu Titel kamu Semakin banyak juga penghasilan kamu Apakah itu kamu sudah sukses Belum Sekolah tidak menjamin Seseorang itu menjadi sukses Orang bisa menjadi sukses Karena apa Kerja dia Karena pola pikir kerja dia Dan karena siasat kerja dia Orang bodoh Adalah orang Yang bisa memperkerjakan Orang pintar Banyak orang pintar Kerja Demi orang bodoh Orang bodoh Mampu Memperkerjakan Orang-orang pintar Orang bodoh Yang kelihatannya Tidak punya ijasa Tidak sekolah Bisa memperkerjakan Orang-orang yang lulusannya S2, S1, D3 Lulusan SMK Karena apa Orang bodoh Kerja utar Demikian Untuk video kali ini Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini